selamat menikmati kalau ada Habib, ada Kiai mengaku Sunni tapi membela Syiah maka dia lebih berbahaya daripada Syiahnya nah saya ini diboykot, mau didemo segala macam bikin jaringan sekolah diisukan Syiah mizan diisukan Syiah diboykot sana sini kalau saya mau gampang saya bilang aja saya Sunni, Syiah itu sesat hidup saya enak bisnis saya jalan, semua kegiatan saya bagus tapi kan hidup ini bukan begitu kalau ada sesuatu yang disesatkan dan saya tahu bahwa itu tidak betul kewajiban saya membela itu kalau saya waktu saya nulis polemik di Republika itu orang mizan, orang lajuar aduh Pak Aedar kenapa begini kita makin payah sekarang diisukan macam-macam saya bilang sampai mati saya gak akan berhenti bicara soal ini kalau semua orang cuma cari enak kemudian tidak mengatakan hal seperti ini ya hancur dunia ini kalau saya percaya orang-orang model begini ini sedikit tapi vokal ngakunya Islam saya bilang takfiri dibilang Haidar Bakir menuduh halus sunnah takfiri tidak ada satupun kata wawancara saya di TV One saya menyebut halus sunnah dibikin video Haidar Bakir menuduh halus sunnah takfiri gak ada kalau orang dengerin video itu satu kata halus sunnah gak keluar dari mulut saya bagi saya takfiri itu ada di kalangan Sunni ada di kalangan Syiah sama bukan hanya ada Isis Isis di kalangan Syiah juga ada cuman belum keluar aja sama gak ada bedanya sama gak ada bedanya ya nah itu satu hal jadi saya cuman mau memberikan kontribusi apa yang saya tahu ya satu itu tapi kalau ditanya saya Syiah atau bukan ya Allah saya ini kalau mau dibilang saya ini terlalu percaya diri untuk fanatik sama satu kelompok saya tersinggung berat kalau saya dibilang saya Syiah bukan karena saya menganggap Syiah salah ngomong saya mbe lain ngomong saya mbe lain ngomong saya mbe lain orang yang menuduh saya Syiah itu menurut saya loh ya menganggap saya bodoh sempit pikiran ilmunya sedikit meskipun ilmu saya terbatas kalau orang Iran jadi Syiah ya pantas dari kecil Syiah sebesar jadi Syiah disini orang Sunni dari kecil Sunni besarnya Sunni saya ini belajar sampai ke harfat research membandingkan pemikir muslim dan pemikir barat belajar segala macam untuk apa kejangankan Syiah omong saya yakin bahwa non muslim yang percaya pada Allah dan hari akhir kemudian beramal soleh atau beri ahsan mereka punya kemungkinan masuk surga sebagaimana muslim jangankan Syiah omong saya percaya non muslim itu berdasar pemahaman saya tentang Al-Quran saya percaya non muslim aja bisa masuk surga kok jangankan Syiah omong saya percaya non muslim itu berdasar pemahaman saya tentang Al-Quran saya percaya non muslim aja bisa masuk surga kok jangankan Syiah omong saya percaya non muslim itu berdasar pemahaman saya tentang Al-Quran Saya percaya non-muslim aja Bisa masuk surga Kok saya mau nyalahkan Madhab lain di dalam itu Jadi kalau saya ditanya Bagi saya Syiah itu madhab yang Punya kemungkinan benar Tapi apakah Perasaan saya terhadap ahli sunnah dan syiah bagaimana Saya ini lahir sebagai sunni Didite oleh ayah saya sebagai sunni Ayah saya sunni Dikira syiah Ayah saya itu bukan cuma sunni Ketika tahu cucunya cenderung-cenderung ke syiah Marah Jadi saya didite oleh ayah saya sunni Ibu saya sunni Di rumah saya Saya sholat dan melakukan Segala sesuatu dengan cara sunni Meskipun saya gak khawatir loh Kalau saya sholat sama syiah saya gini gak apa-apa Madhab Hanafi juga begini kok Imam Shafi'i tidak mewajibkan begini Ini kata Imam Shafi'i supaya Tangannya tidak kesana kemari Jadi sholat gini depan orang syiah gak apa-apa Meskipun saya ketika ke Iran saya sholat begini Kalau saya ditanya Saya lebih nyaman menjadi sunni Bukan karena benar salah Karena dari kecil saya didite Bagi orang ahli sunnah Tapi kalau saya bilang Anda siah apa sunni? Enggak La sunnah walah syiah Muslim insyaallah Dan hati-hati Dari orang yang mengatakan Saya tidak syiah Tidak sunni Ini tanda-tanda orang syiah Saya tidak sunni dari syiah Dia ini lahir langsung jadi muda Karena kalau saya bilang saya sunni Seolah-olah saya mengatakan Bahwa syiah itu salah Saya takut dituduh sebagai syiah Saya gak takut Orang mau bilang saya syiah Dan lain sebagainya silahkan Kita berterima kasih Kepada majlis ulama Baik pusat Maupun terutama Majlis ulama Jawa Timur Majlis ulama Jawa Timur Yang telah mengeluarkan fatwa Bahwa ajalan syiah itu Sesat dan menyesatkan Mereka itu berhari-hari Mungkin berbulan Dan bulan saat itu Mengkaji Ajaran syiah Dari kitab-kitab Rujukan mereka Jadi mereka itu Para ulama tidak asal-asalan Mengeluarkan fatwa Tapi setelah mengkaji Ajaran syiah Dari kitab-kitab Rujukan syiah Maka mereka Mengeluarkan fatwa Bahwa ajaran syiah itu Sesat dan menyesatkan Ulama di seluruh dunia Dari seluruh Indonesia Menyambut gembira Fatwa ini Begitu pula para pejabat Para pejabat juga gembira Karena bisa dipakai Sebagai rujukan Dalam mengambil sikap terhadap mereka Anehnya Dan justru menjadi kendala Bagi ulama-ulama yang akan menyelamatkan umat Dari faham syiah yang menyesatkan ini Justru datangnya dari tokoh-tokoh kita Di pusat di Jakarta Baik dari Nahdutul ulama Dari Muhammadiyah Dari cendekiawannya Dari habaibnya Dan ini bukan rahasia Karena disiarkan di televisi-televisi kita Padahal Pendiri nahdutul ulama Kiyai Hashim Ash'ari Ketika menyusun Gonunul Asasi Lijam'iyah nahdutul ulama Beliau sudah wanti-wanti Agar kaum nahdihin Berpegangan dengan salah satu Dari empat madhab Syafi'i, Maliki, Hambari, dan Anapi Dan beliau wanti-wanti Jangan deket-deket dengan ahlil bidak Yang disebutkan oleh beliau Yaitu syiah Zaidiyah Dan syiah imamiah Beliau sudah mengatakan ini ahlil bidak Sesat Jadi kalau sekarang ada orang mengaku NO Apalagi pengurus NO Bekerja sama dengan syiah Apalagi membela syiah Apalagi masuk syiah Berarti dia telah berkhianat Kepada pendiri nahdutul ulama Kembali kepada masalah sesat tidak sesat Untuk mengetahui Satu aliran itu sesat Tidak sesat Kafir tidak kafir Itu mudah Kita mempunyai al-qur'an dan hadith Masukkan Ajaran syiah Bertentangan dengan al-qur'an dan hadith Atau tidak Kalau tidak bertentangan Islam Namun apabila Ajarannya bertentangan dengan al-qur'an dan hadith Keluar dari islam Memang Seseorang Apabila akan mengatakan bahwa syiah itu islam Atau syiah itu kafir Dia harus punya alasan Karena satu aliran akan dikatakan islam Apabila ajarannya Sesuai dan tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadith Namun satu aliran akan dikatakan keluar dari islam Apabila ajarannya bertentangan dengan al-qur'an dan hadith Jadi mereka itu para ulama tidak salah-salah mengeluarkan fatwa Tapi setelah mengkaji Ajaran syiah dari kitab-kitab perujukan syiah Maka mereka mengeluarkan fatwa Bahwa ajaran syiah itu sesat dan menyesatkan Dan sebetulnya apa bedanya sunnah sama syiah itu Itu kalau kita baca Al-fiq alamadha hibil khomsah Itu tidak ada satupun pendapat madhab ja'fari Yang tidak bisa ditemukan di dalam madhab al-usunah Tidak ada Apapun pendapat syiah Mesti ada padananya Di dalam satu di antara empat madhab al-usunah Semua pendapat di kalangan syiah itu ada Di kalangan al-usunah Tapi saya tidak mengatakan Tidak boleh orang berbeda pendapat sama syiah Silahkan Mau menganggap syiah salah tidak apa-apa Boleh menurut saya Seperti saya menganggap syiah itu madhab yang sah Orang al-usunah kalau bilang syiah itu salah tidak apa-apa Tapi jangan bilang mereka kafir Salat sama, tawaf sama Baca Al-Quran yang ada di Masjid Haram di Masjid Nabawi Jangan mengkafirkan Kalau sudah mengkafirkan Memecah belah Perang Berantem Itu saja yang saya bergeberatan Selebihnya Tidak apa-apa Padahal anak-anak Tidak iya itu sudah tahu Bahwa perbedaan antara syiah dengan al-usunah itu di dalam usul Di kita, umat islam Indonesia, ahlu sunnah wal jamaah Perbedaan kita dengan syiah imamia itna asyariah yang ada di Iran itu Di samping, di dalam furuk, di dalam usul Rukun islam kita berbeda dengan rukun islam mereka Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita Kalau rukun iman kita ada enam Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil gadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala Maka rukun iman syiah ini hanya ada lima Rukun iman kita enam Rukun iman mereka Hanya lima dan berbeda Yaitu Al-tawhid, al-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini Maka mereka mengkafirkan kita Dan sebaliknya kita juga mengkafirkan mereka Karena perbedaannya di dalam usul Hati-hati Maksudnya akan jatuh kepada kita Hati-hati Ini masalah-masalah agidah Tidak ada simpatisan kepada agidah Tidak ada Meleset sedikit Keluar dari Islam Kalau mau berbicara politik silahkan Tapi kalau berbicara agidah Hati-hati Dan jangan bohong Sebagian orang itu menurut saya bohong Bohong sengaja atau tidak sengaja Misalnya mengatakan syiah punya Al-Quran yang berbeda Apakah syiah kafir atau tidak? Ada yang bertanya Syiah itu Islam Apa kafir? Sesungguh orang apabila menatakan Bahwa syiah itu Islam Atau syiah itu kafir Harus punya alasan Karena semua aliran akan dikatakan Islam Apabila adanya sesuai Dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hati Namun satu aliran akan dikatakan Keluar dari Islam Apabila adanya bertentangan dengan Al-Quran dan Hati Karena mari kita bersama-sama Kita koreksi Apakah ajaran syiah bertentangan dengan Al-Quran dan Hati Ternyata setelah kita kaji Dari kitab-kitab merujukan mereka Jadi kalau kita ini Ahli sultan umat Islam mempunyai kitab-kitab Merujukan 60% Fori muslim dan lain-lainnya Maka orang-orang syiah mempunyai kitab-kitab Menjukan umat Yaitu yang dikenal dengan Kutubul Allah Al-Qa'afib Al-Ris Dibsor Manalah Yahbulu Fagi'i Al-Tahdi Jadi kitab-kitab menjukan syiah Karena setelah kita kaji Ajaran-ajaran syiah Dari kitab-kitab merujukan mereka Maka ternyata banyak ajaran syiah Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hati Sebagai contoh Sikap mereka terhadap para sahabat Mereka itu menantangkan bahwa Para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat Mereka semuanya menjadi murtah Dan tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung Jadi jari Al-Qa'la'idi Langkahnya Muhammad bin Ya'udhu Al-Qa'la'idi Di dalam kitab Jaha Khafi Mengatakan Karena Nasah Al-Rindah Bati Urafah Al-Nabih Ila Al-Mikdar Al-Aswad Al-Qa'la'idi 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 Para sahabat ini Setelah Rasulullah SAW wafat Mereka semuanya menjadi murtah Tiga-tiga orang Mengedari Al-Qa'la'idi 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 Allah mencintai para sahabat biar dalam syihah ini mereka mengatakan bahwa para sahabat akan murta dengan kebegian berarti ajara syihah jelasnya mereka menolak kata Allah tidak diragukan lagi contoh yang lain mereka mengatakan bahwa umpuan mu'mini ajah telah berbuat umpuan mu'mini dikenal ibu kita itu telah melakukan pembuatan serong wakita kita ibu kita itu dolewa manusia telah melakukan pembuatan serong wakita biar mereka berkembang menolak-menolak kita mana bukti cinta kita kepada bercintai bersama Allah saya yakin yang ada semua bercinta-bercinta bersama Allah tapi apa buktinya apa buktinya ibu kita dihita dituduh ibu kita dihita kita dihita kita kita biarkan mereka biarkan kejahatan dihita kita kita punak-punak kita akan marah kalau ibu kita yang telah yang dituduh padahal ini diumur yang dituduh dan difendah oleh orang-orang wakita kita kita biarkan mereka kita terima mengungsi-mungsi mereka pembintas wakita apakah benar mereka pembintas wakita pembintas wakita kejahatan di luar jahat dan keadaan susah membawa istrinya ke kanannya ini adalah pemuda-pemuda yang sudah mati yang mempunyai misi bagi kita biarkan kita terima mengat menambah pencipta kita kepada Rasulullah s.w.a.w. istrinya terina dituduh begitu pelabat tuanya menentunya sayapannya ibu kita itu yang pujat-pujat kita menentunya 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 padahal Allah tidak lupa bergabar di dalam surat Al-Mur menurunkan beberapa ayat yang visinya Allah berhasil dari Tuhan orang-orang orang-orang bikin saat itu yang menunjuk berikutnya Allah Allah berat di dalam si biar dan di dalam si hari ini telah berdodoh ini berguet berhenti berarti mereka menolak Allah sedang orang-orang yang menolak Allah tidak dilagukan lagi kekurangnya hati-hati kalau kita sudah tahu bahwa mereka itu keluar dari Islam karir jangan ada yang sekali-kali mengatakan mereka sama-sama Islam mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada yang tidak baca baca musim di seluruh dunia ini menolak mereka sudah tidak opensinil padahal Allah menolak Al-Quran kami yang menolak Al-Quran dan kami akan berjalan ini contoh beberapa ajaran siah yang berhentangan dengan Al-Quran ada lagi ajaran mereka yang mendukungkan imam-imam mereka di atas para Rasul umah ini imam yang berusia jangan salah kita mengatakan imam umah ini di dalam kita umah Islam yang mengatakan bahwa menuruh Allah imam khabidah karena ini mengenama doang layak malah menuruh berlaku berlaku perlupakan satu keharusan bagi masyarakat kami bahwa kami mempunyai imam-imam yang kedudukannya tidak bisa dicapai oleh para Rasul yang kedudukannya yang kedudukannya keyakinan yang demikian ini di hitam kata Islam kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa suara terbapal daripada Rasul maka dia kuadra Islam kafir ini kumaini 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 ini siapa orang yang menuju suruh suruh Rasul tidak menyampaikan perintah ini semua ini yang kita mengatakan Di selama itu masih banyak ada siat yang berkembang dengan kebenaran kebenaran dan kebenaran kebenaran, kebenaran kebenaran, kebenaran kebenaran Dan di bidang ini berlaku banyak menolak Allah sedang kekurangan kebenaran Allah kalau Allah tidak dilakukan lagi kekurangannya Hati-hati kalau kita sedang tahu kalau mereka itu keluar dari selangkah akhir jangan ada yang sekali-kali mengatakan mereka sama-sama Islamnya kita lihat tokoh-tokoh kita berlaku di sini sama-sama Islamnya tanpa yang berbeda juga dikira sesuatu perbedaan halusnya religi anda seperti perbedaan negara yang boleh dengan lantang sama-sama Islam itu adalah sebetulnya para ulama mengatakan bahwa syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam dan muslimi hati-hati dari habib-habib yang suka membela syiah kalau ada habib ada kiai mengaku sunni tapi membela syiah maka dia lebih berbahaya daripada syiahnya selamat menikmati selamat menikmati